Kita beralih ke sorotan lain, sodara pemulihan ekonomi sektor otomotif berlangsung ngebut. Penjualan mobil dalam 4 bulan pertama bahkan sudah mencapai sekitar 40% dari proyeksi. Penjualan mobil sepanjang Januari hingga April atau 4 bulan pertama tembus di atas 347 ribu unit. Gabungan industri kendaraan bermotor alias Gaikindo sangat yakin. Penjualan otomotif akan tembus 900 ribu unit atau bahkan di atas target. Pada Maret 2022 penjualan tembus rekor tertinggi dalam 2 tahun terakhir. Penjualan wholesale sebesar 98.500 sedangkan retail hampir 90 ribu unit. Gaikindo juga menghitung kenaikan PPN menjadi 11% tidak terlalu berpengaruh pada tren penjualan otomotif. Saat ini bahkan banyak konsumen yang terpaksa inden karena permintaan yang melonjak. Saudara pandemi melanda, ekonomi bergerak, tak ada drama potong gaji. Berbarengan juga dengan agen pemegang merek yang pamer tipe-tipe dan kelas mobil baru. Pasti banyak yang tergiur untuk membeli. Buktinya, APM bilang masyarakat harus sabar atau inden beli tapi barangnya belum siap. Nah, Jumat bermanfaat kembali hadir. Bagaimana tips dan etika keuangan saat kita memutuskan membeli mobil? Kompas Bisnis sudah bersama dengan praktisi otomotif Anjar Leksana. Nah, selamat pagi Anjar. Selamat pagi. Ya, ini angka penjualan mobil ya dalam industri otomotif terus meningkat. Nah, berbagi dong tipsnya. Bagaimana pertimbangan yang harus kita pikirkan saat kita membeli mobil? Nah, yang paling utama itu pikirkan dulu lahan parkir. Tempat parkir di rumah. Karena kan sekarang itu punya mobil dulu, baru mikir parkir di mana. Ya, garasinya nggak ada ya. Iya, cukup kayaknya. Apakah Anda rela, Anda punya mobil, punya aset yang nilai-nilai rosa kita. Ya, tiba-tiba kena tampak atau gampang kena resiko kalau kita tidak punya parkiran. Misalnya kayak lecet atau cuaca yang tidak menempuh kayak gini berakibat pada aset kita. Kemudian apalagi amit-amit jangan sampai ya kena kriminal karena penjurian lah. Kalau misalnya tempat parkir di tangga aman, pastikan aman dan juga ideal. Ukurannya sesuaikan dengan mobil yang akan kita beli dulu. Jadi, ukur dulu. Kalau misalnya kayak jenis MPV itu bisa ukuran 3x6 ukurannya. Jadi, ideal. Dan pastikan benar-benar aman. Juga jangan sampai mengganggu tetangga kita. Itu soalnya bagian dari moral kita, bagian dari etika lah. Kita ketika membeli mobil baik baru ataupun bekas. Oke, yang pertama berarti lahan parkirnya harus disiapkan. Selain itu, bicara beli mobil kan juga budgetnya ini enggak sedikit, besar begitu. Apa pertimbangan kita terkait keuangan? Oke. Nah, kalau kita ngomongin beli mobil ya. Itu ada dua cara kan. Cash dan kontan. Sebenarnya... Cash dan kredit mungkin. Cash dan kredit. Oke. Sebetulnya enggak masalah sih mau beli cash atau kredit. Kalau ada budgetnya, ada duitnya, kita enak beli cash. Enggak masalah. Yang sesuai beli, yang sesuai dengan budget kita aja. Bidah usah muluk-muluk. Karena nanti malah kita kerepotan bagian perawatan dan lain-lainnya. Kemudian kalau misalnya beli kredit, ya enggak masalah juga. Itu pertensi masing-masing kebutuhan kita ya. Kalau misalnya kita butuh, kita budgetnya cekat nih. Dan kita mendesak butuh, punya kendaraan. Ya mau enggak mau, memang harus kredit. Tapi kalau beli kredit pun harus kita berpikir bahwa kredit itu artinya kita harus bayar bunga lebih. Kita harus atur juga cash flow, aliran keuangan bulanan kita. Kalau saran saya, kalau kita ambil kredit, baiknya itu ambil uang muka minimal 30% dan tenor yang lebih singkat. Karena supaya bunganya kita tidak terlalu mahal, kita bayar bunganya lebih tinggi. Minimal 30% kalau misalnya kita beli kredit. Kemudian kalau kita kelebihan kalau kita beli kredit, sebetulnya sudah ada paket asuransi. Kalau lembaga-leasing atau pembiayaan, kebanyakan memberikan asuransi komprehensif. Itu adalah salah satu benefit ketika kita beli kredit. Makanya jadi hal yang lajin ketika masyarakat Indonesia beli mobil dengan cara mencicil. Tapi ada trik-triknya ya, kalau memang mau cicil, mau kredit, minimal tadi disebutkan oleh Anjar adalah DP-nya 30% dan pembayaran bulanannya juga agak lebih besar supaya tidak terlalu banyak uang kita membayar bunga. Nah lantas ada kan juga membeli mobil bekas atau second. Ini kan kita bisa modelnya dengan metodenya nabung, terus kita ada uang sekian, kita beli sesuai kebutuhan. Nah ini apa juga yang perlu dipertimbangkan untuk membeli mobil bekas? Nah kalau membeli mobil bekas juga, itu sebenarnya kompetit juga sih harganya ya kalau kita beli mobil bekas. Karena kalau misal bajet kita cepat, itu jadi salah satu alternatif. Tapi kembali lagi, mobil bekas juga kita harus cek juga kondisinya seperti apa. Kalau secara personal kita beli di tetangga atau di teman. Mungkin kita tahu, karena kalau kita yang nggak tahu, itu kan berani raya apa, kita harus cek dengan detail. Misal bagian mesin, enjin, transmisi, bushing, kaki-kaki, dan lain-lainnya harus cek. Nah mungkin bagi orang yang awam, masalah otomotif sebaiknya disarankan lebih baik di dealer resmi. Sekarang banyak APM-APM yang memberikan dealer resmi, tapi unit check-in ya banyak sekali sekarang. Terus kalau misal kurang mantap, kurang puas, wah ini saya ragu ini mau beli mobil bekas, kondisinya seperti apa ya? Bisa menggunakan jasa inspeksi atau inspektor. Itu akan mobil itu akan di-scan, semuanya kondisinya di-check dengan detail, ratusan titik itu di-check. Jadi nanti kita dapat laporan dari inspektor, oh Pak ini mobilnya perusahaan di beberapa titik, gini-gini. Jadi penilainya, gradenya A, B, atau C, atau akan D, kalau misal jelek. Seperti itu. Kemudian berapa sih jasanya kalau kita KP inspektor? Kalau misal kita beli mobil bekas ya, jasa inspektor rata-rata kalau untuk mobil reguler, yang MPV biasa atau SUV medium ya, itu Rp. 300.000 sampai Rp. 500.000. Kalau menurut saya itu ya memang masalah dari wadah kita terblosok kan beli mobil. Beli kucing dalam karung begitu ya, mobilnya murah tapi banyak rusaknya. Oke, memang kita bisa memanfaatkan sejumlah jasa begitu ya, tidak hanya nabung dan menyediakan uangnya, tapi benar-benar hati-hati ketika membeli mobil bekas, jangan sampai beli kucing dalam karung. Nah, ini kan juga mobil setiap tahun keluar, brand, baru, jenis-jenis, tipe-tipe, dan fasilitas yang begitu menggiurkan untuk dibeli. Nah, ketika kita beli mobil nih Anjar, haruskah kita berpikir lagi tentang harga jual kembali di masa datang? Nah, itu uniknya masyarakat di Indonesia ya. Kita belum beli mobil tapi kita udah mikir, wah nanti kita kalau jual lagi berapa ya harganya ya, kita, wah rubin nggak ya, itu memang pemikiran-pemikiran seperti itu memang bagus, betul. Karena mobil itu aset, aset bergerak yang punya nilai depresiasi. Kalau misalnya kita beli brand A, brand A sudah kuat sekali di Indonesia, jaringan after sale, kuna jualnya udah oke semuanya. Ya, jadi kalau kita beli, nggak masalah ke brand A. Karena apa? A itu jaringannya yang kuat, kuna jualnya yang kuat. Jadi kalau kita jual kembali, itu nilainya tidak terlalu turun. Masih ada untungnya lah sedikit gitu ya. Normal, 5% penurunannya. Oke, ya jadi memang harus ada pertimbangan brand-brand tertentu atau spek-spek tertentu yang nanti ketika dijual kembali, harganya tuh masih lumayan gitu ya, bisa nama-nama untuk ganti mobil. Nah, ini juga ada mungkin pertanyaan yang, pertanyaan bagi yang baru pertama kali beli mobil nih ya. Setelah kita beli mobil kan butuh perawatan ya. Apa nih yang harus diperhatikan untuk perawatan mobil? Ya, sebenarnya kalau beli mobil sesuai apa saja dengan buku kedoman kendaraan ya, sesuai buku dari pabrikan, selama-lamanya servis, selama-lamanya ganti rem, tampas rem, ganti filter, ganti filler only, filler AC, dan bagian-bagian yang lainnya, yang istilahnya kita nyebutnya barang fast moving. Itu sebenarnya bukan hal yang susah sih, itu gampang tinggal datang ke diri resmi, atau sesuaikan saja dengan jadwal memelihara sesuai dengan buku pedoman, buku petunjuk, gitu. Jadi kalau... Banyak juga sih, kita kalau misalnya ke bengkel-bengkel tertentu juga, tidak masalah asal sesuaikan lagi dengan jadwalnya, misalnya per 5.000 km kah, atau per 10.000 km kah, semuanya ada, karena tidak bisa di-generaliskan, masing-masing mobil punya spek yang beda-beda. Oke, ini berlaku juga untuk pembelian mobil bekas dan mobil baru ya, harus disiplin servis, disiplin ganti spare parts, supaya benar-benar mobilnya terawat, dan nilai jualnya juga masih tetap terjaga, gitu. Nah, ini kalau kita sudah beli mobil ya, setiap tahun kita perlu nyiapin biaya apa aja sih, misalnya ganti ban, ganti oli, begitu. Adakah budget-budget lain seperti asuransi yang tadi Anjar sebutkan? Iya, kalau misalnya kita di perkotaan ya, memang butuh sekali asuransi, karena kita kondisi di kota Jakarta, misalnya yang macam, kita punya risikonya lebih besar, tak berada di belakang lah, lecet lah, ya amit-amit, kecelakaan ya, jangan sampai. Cuma kita butuh pelindungan itu asuransi. Nah, asuransi itu juga besarannya disesuaikan dengan masing-masing jenis mobil. Ada yang misalnya 4 juta, ada yang 5 juta setahun, ada yang bahkan yang lebih. Kalau kita beli mobil Eropa ya, mobil premium, bahkan lebih. Nah, ini juga kalau misalnya kita beli mobil-mobil bekas, usahakan, jangan sampai usianya 5 tahun lebih ya, atau bahkan 10 tahun. Karena kalau sudah di atas 10 tahun, setahu saya asuransi tidak mau menjamin. Nah, kemudian kalau sudah di atas kawan-kawan yang tua juga, ini apa namanya, muncul banyak penyakit. Bunyi-bunyian lah, kakak-kakak bermasalah lah, transmisi juga mulai lemot, dan lain-lainnya. Gitu. Oke, jadi ada sejumlah pertimbangan kalau beli mobil bekas, memang di atas, jangan sampai yang terlalu lama juga, rentan pemakaiannya, karena nanti memunculkan budget-budget tambahan untuk servis begitu ya, Anjar. Terima kasih Anjar Leksana telah berbagi informasi, insight-nya terkait dengan bagaimana sih beli mobil dengan budget, dengan etika keuangan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Terima kasih Anjar Leksana.